A-a-a-a, sakit! Kelurusan SMA bukanlah hari kebahagiaan yang dimana semua murid telah selesai dalam menjalankan tugasnya. Justru hari itulah, hari dimana perjalanan sesungguhnya akan dimulai. Bentar ya, Pit. Bapak ambil bukunya dulu. Iya, iya, Pak. Besok pengumuman kelulusan, ya, nak? Oh, iya, ya. Iya, ma. Pak, doain, ya. Lulus nggak kamu, kira-kira? Iya, lulus lah, ma. Pokoknya kalau kamu nggak lulus, berarti bengkok. Itu lulus, Pak. Lulus itu, ma. Ya, pokoknya kamu harus lulus. Jangan sampai ngendok, ya. Iya, emang sebego apa sih kona di mata papa? Ya, lebih bego dari papa pokoknya. Ye, papa sama bego natural. Kona mau dibuat-buat kali. Lo, 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 lo. Oh, iya, nak. Terus abis lulus kamu mau kemana? Ke rumah dulu lah, ma. Pulang. Enggak. Maksudnya kamu mau lanjutin kemana? Suruh jualan aja. Jual soal make atau soal sepatu gitu. Eh, buset, Pak. Tega amat sih. Kona gini-gini juga punya cita-cita, Pak. Apa cita-cita kamu, ha? Kona pengen jadi TNI, Pak. TNI? Kamu dikasih kecoa aja nangis. Pengen jadi TNI? Ye, kapan kona nangis? Ayo, waktu itu. Jangan gitu, Pak. Kita sebagai orang hutan harus support Orang tua, Ma Emang Mama ngomong apa? Orang hutan? Ya sama aja, Pa Yaudah-yaudah, kamu maunya gimana? Ayo, Papa support kamu sampai sukses Ya, enggak sih Sebenarnya Kona belum kepikiran soal cita-cita, Pa Ma, Kona cuma pengen lanjutin cari ilmu yang lebih tinggi dari ini Nyari di mana? Di kampus lah, Pa, kuliah Yaudah, kalau itu Mama setuju, Na Ya, minimal kamu S1 lah Iya, Ma Mau ngambil jurusan apa? Jurusan? Ternabang aja kali ya? Bukan, bukan Maksudnya jurusan lho Gelar kamu Aduh, Kona nggak ngerti, Ma Jangan nanya begitu, ah Yaudah Kamu ambil jurusan perkantoran aja ya Kayak Mama Eh, eh, terserah deh, Ma Pokoknya Kona kuliah intinya Ya, tapi harus jelas jurusannya, Dot Jangan asal kuliah Ya, intinya Dot pengen kuliah bareng teman-teman, Bu Emang mereka kuliahnya di mana? Ya, Dot juga belum tahu Hmm, Dot, Dot Mama tuh pengennya Kamu kuliah jurusan kedokteran, Dot Ya, tapi Dot yang nggak mahu, Ma Dot juga punya pilihan sendiri Loh, ini buat masa depan kamu loh Bu, ayolah Dot kan udah dewasa Masa kuliah aja harus ibu yang ngatur Ya, bukan gitu Harusnya kamu bisa contoh ibu Ibu bisa menapkain kamu Walaupun ibu hidup sendirian Ya, itu karena karir ibu Bu, semua orang bisa kopi Tapi nggak semua orang bisa paste Sukses itu ada jalannya masing-masing Balik lagi ke nasib dan rejeki kita Hmm, anak ibu udah pinter ngomong Iya Besok kelulusan ya, Bang Iya, Dok Gila, seru sih Sayangnya gue nggak ngalamin, Bang Aduh Ya, lu bego Nyesel kan, lu Iya, Bang Nyesel, Bang Mau nyari kerja kemana-mana Susah nggak ada ijasa Ya, jadinya ginilah Dagang Ya, nggak apa-apa, Dok Belum tentu juga gue bisa kerja Walaupun ada ijasa Sekarang kan susah nyari kerja Iya, bener, Bang Jalanin aja, Dok Yang penting lu bisa bahagia ini istri Beres, dah Iya, iya, Bang Eh, BTW coret-coret baju kan biasanya Justru Nggak boleh sekarang, Dok Dilarang keras Ah, masa sih, Bang Yeh, serius Udah diancem dari kemarin juga sama pihak sekolah Lah, nggak seru, Dong Ya, seru aja sih Kan nanti bikin acara sendiri di sekolahan Ngerayain kelulusan Oh, jadi ngerayainnya di dalam gitu Nggak keluar sambil konvoy gitu pake motor kayak dulu Iya, nggak ada Iya sih Lagian sayang bajunya, Bang, dicoret-coret Mending buat anak Aldo nanti kalau udah SMA Buset, masih lama, Anjir Gue tabok, Lu Peot pamit ya, Pak Iya, iya, Yap Yang rajin belajarnya Biar lulus Hah, Pak, Pak Kenapa? Yeh, gue ngebilangin bukannya didengar Hari ini pengumuman kelulusan, Pak Ah, masa sih? Kok gue nggak tahu? Ya, bapaknya sibuk mulu Sibuk apa sih? Ah, perasaan gue di rumah aja Dari kemarin peot pengen bilang Tapi bapaknya Baru peot mau ngomong Bapak malah curat si Marni Oh, iya, gue nggak tahu Lu mau ngomongin itu Yaudah, doain aja ya, Pak Biar peot lulus Eleh, tiap hari gue mah doain lu Nggak usah disuruh Hihihi, papa emang the best Jangan mati dulu ya, Pak Kalau peot belum sukses Ya, jangan gitu ngomongnya, Yot Serem amat sih lu Hihihi, iya, iya Yaudah, ntar peot telat lagi Malah nggak jadi lulusnya Alah, yaudah, yaudah sana Jangan sampai dah lu nggak lulus Capek, gue Ngapa bapak yang capek Peot yang sekolah Capek ngasih jajan lu tiap hari Lu kira kagak puyeng apa Oh, iya, iya Yaudah, bye, bapak Waalaikumsalam Hari itu Hari terakhirku naik sepeda Menuju sekolah Walaupun rantainya sering copot Tapi sepeda itulah yang membawa aku ke tempat Di mana aku tahu Apa itu jajar genjang I love you I love you, don't know school I love you, don't know school Mungkin diantara kami berempat Mereka berdualah yang sangat terlihat bahagia di hari itu Entah apa yang membuat kami berbeda Sehingga aku sama sekali Tidak merasakan kebahagiaan Seperti mereka Ya, gue lulus Kita lulus, nak Woy, tunggu lah Ayo, ah, yuk Ropi Gue tahu apa yang dia rasain Tentunya dia juga bahagia Atas kelulusannya Tapi dibalik semua itu Ada cita-citanya yang tersingkirkan Yang rahasianya dia simpan padaku Satu, dua Aha, si pelot gak ngemerut gitu dong, Yot Senyum dikit, apa? Mana hasilnya, mana, Yot Jelek, ah Ya, ulangi, ulangi, ah Jelek guanya Yot, kemana? Ntar dulu, ulangi Kenapa sih itu, anak? Biasalah, lebay Tapi lulus gak sih dia? Lulus lah, Bego Ya, lagi murung begitu Orang mah bahagia Ayo, ayo, ikutin, weh Takut kenapa-napa Ayo, ayo Lu kenapa, Rungkad? Gak kenapa-napa, nak Gue cuma pengen dijemur Untuk terakhir kalinya Iya, aneh-aneh aja, Lu Yot Ah, gue kira kenapa Hmm, gue sedih, nak Kita udah gak bisa bareng-bareng lagi disini Ya, kan kita satu kampung, Yot Buset Gue ke rumah lu sambil ngeset juga nyampe Yakin, nak? Ya, 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 yakin lah Gimana sih, lu ah? Lu gak ninggalin gue, kan? Ya, gagal lah Gue cuma takut Gang kita bubar Terus pertemanan kita hancur, nak Ya, 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 ya tergantung Kalau lu pinjem duit terus lu gak bayar-bayar Bisa hancur pertemanan kita Iya sih Oh iya, mau ada acara foto-foto Yot disini Buat kenang-kenangan Hah, foto-foto lagi? Kan udah tadi Beda, Oon Ini semua kelas angkatan kita Ngebaris disini Ah, beneran? Iya, kayak di TikTok-TikTok itu Oh, iya, iya, tau Yaudah, gue mau izin dulu ya sama Pak Budi Biar lu yang mimpin foto-foto angkatan kita Lah, ngapain sih ya? Gimana maksudnya? Udah lu tunggu disini Ya, suka dada aja lu, mah Jadi gini, Pak Kan si Piot nanti di depan gitu, Pak Yang pegang kameranya Kayak di TikTok-TikTok gitu loh Yaudah, atur aja sama kamu Bapak gak ngerti Iya, iya, siap, siap, siap Yot, hitung dulu ya Biar bareng Iya, Yot, iya Biar kompak Oke, oke Udah siap belum semuanya? Siap, 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 siap Siap, siap Oke, satu Dua Aduh Sorry, sorry Ulangi ya Ya, si Piot ada-ada aja Anjir, ngirim ginian Aduh, Piot, Piot Kasian juga tuh, anak Aduh, jadi kangen gue, anak Iya, sama Yot, Yot Gimana kabar lu, Yot? Sehat? Alhamdulillah Sehat, sehat Eh, gue kangen banget sama lu, Pada Iya Ini gue lagi berdua nih sama si Dot Mana, mana? Apa sih, Yot? Weh, Dot Kangen banget gue sama lu Main makannya sini ke Jakarta Ke kosan kita, Yot Iya, kapan-kapan aja deh Gue belum sempet Lulah berdua yang kesini Pulang Iya, ntar gue pulang Malesah gue liat lu, Yot Cengeng lu mah Yaudah, Yot, ya Kita mau masuk Iya, iya Yaudah, senulah Baik-baik, Yot, ya Yang rajin kerjanya Jangan ngintipin anak-anak SMA mulu Jijiji Goblok, lu Siapa yang ngintip, ya? Ya Enak ya, Yot kerja di situ Bisa liat cewek-cewek SMA Hah, gak ada yang cantik angkatan sekarang mana Gak kayak angkatan kita Pada cantik-cantik Setipani maksudnya Hei, GR lu Yaudah, Yot Masuk nih Oke-oke, siap Yowah Yaya Jadi kangen gue sama lu, Pada Perasaan baru kemarin Kita bareng-bareng di sekolah ini Bu, es dong Es apa, Yot? Biasa Iya, iya Nih, Yot Ya, lo kasih ya, Bu Sini-sini lu Iya, Kak Lu tau gak Gue siapa? Gue Kona Gue yang pegang anak-anak sini Nih, gue pegang nih Tuh, tuh Apaan sih nih, anjir? Gak jelas lu Diam, du-berai Ngerti kan maksud gue Intinya aja, Kak Kakak mau apa? Bagi gue duit goceng Buat beli batagor Buruan Nih, dari tadi, Kak Kalo mau malak Gue inget lu mulu kalo duduk disini Sialan lah Kenapa gak pada kerja disini aja sih lu Semua hal Karena enak kita bisa bareng-bareng berempat Apa, Yot? Lagi dimana, Bi? Di kolong mobil gue, Yot Hah? Lu kenapa? Ketabrak Ya kan gue kerja di bengkel mobil ngehe Oh iya, lupa Apa sih lu? Nelpon-nelpon gue, Sialan Gue lagi kerja juga Kagak Yaudah lanjutin dah Kalo lagi kerja mah Kenapa emang, Yot? Kagak Gue cuma lagi kangen doang sama lu nih Sama, Yot Apalagi gue disini Keinget lu mulu tiap hari Kok bisa? Itu kan di depan bengkel gue ada warung ya Mirip banget sama lu anjir Ah, masa sih? Iya swear Tapi ibu-ibu Yah, Sialan lu Gue disamain sama ibu-ibu Ah, ada-ada aja lu ah Loh, kok malah telponan sih kamu? Iya pak, maaf pak Ini sodara ada perlu Gimana sih kerjanya? Bentar-bentar istirahat Bentar-bentar istirahat Iya pak, maaf pak Bi, udah dulu ya bi Bentar dilanjut Oke-oke, Yot Udah Sano lanjutin Itu toilet juga belum dibersihin Itu saya lihat tadi masih kotor Iya-iya pak Ini baru mau saya bersihin Istirahat dulu tadi Loh, udah Sano? Iya-iya Hmm, kasihan amat si Piot ya Lagian ngapa kerja disitu, Yot? Belagu Belagu bener tuh guru Baru juga berapa hari disini Udah kayak paling lama aja Hah, kagak tau apa gue bekas pentolan disini Hah, kalau Gang Porgy masih ada disini Abis lo dikerjain sama kita Mau bareng apa gimana? Gak usah, duluan aja Kagok ah, kalau bareng Kamu mau naik motor, aku mau naik sepeda Ya gak apa-apa Kan aku bisa pelan-pelan di belakang Pakai tali gitu Ya gak usah Hehehe, yaudah duluan aja Gak apa-apa aku mah Hehehe, yaudah deh kalau gitu Iya-iya Geh, sana Yaudah ya Ya Itulah kenapa aku berbeda dengan yang lain Mereka terlahir untuk hidup yang menyenangkan Sedangkan aku Hari itu, hari kelulusan doko naskun Kami pulang ke rumah masing-masing dengan membawa kabar kelulusan kepada orang tua kami di rumah Namun, beberapa minggu setelah kelulusan Kami punya kesibukan masing-masing Karena kami mempunyai tujuan untuk melanjutkan cita-cita kami Awalnya kami berempat berencana untuk kuliah di universitas yang sama Malam itu kami berbincang soal jurusan apa yang akan kami ambil Namun, semua itu hanya pepesan kosong Karena tidak semua yang kami cita-citakan akan tercapai Malam itu, aku berbincang dengan Bapak Dia jelaskan semuanya tentang kehidupan yang kita jalani Dan aku tersadar bahwa Nasib tidak berpihak kepadaku Ternyata kuliah butuh biaya dan persiapan yang tidak main-main Begitupun dengan Robby Dia memilih untuk melupakan impiannya Karena ada Lisa yang harus dibantu biaya sekolahnya sampai lulus SMA Tapi tidak dengan Dot dan Kona Mereka memang orang-orang yang beruntung Yang telahir dari keluarga yang mapan Mereka pergi untuk melanjutkan kuliahnya di Universitas Alexandra di Jakarta Tapi sayangnya Mereka memilih untuk tinggal dan ngekos di Jakarta Hah? Dan sekarang tinggal gua sendirian di kampung Dibilang bosen ya bosen kerja di Dot Kona School Untungnya gua punya si Lisa yang masih sekolah di situ Ya walaupun mungkin dia malu punya pacar tukang sapu di sekolahannya Mau mancing dimana pak? Di situ di Cidurian Ikut kagak lu Hah kagak? Capek peot Kapan suksesnya pak mancing mulu? Peot dari kecil sampai udah lulus Eh kan hobi Yot ini mah Masa lu ngelarang hobi gua? Ya hobi boleh Tapi sambil kerja pak Kan udah ada lu yang kerja Iya sih Udah gajian belum Yot? Bapak mau beli rokok? Eh si bapak Baru juga kerja berapa hari udah nanya gajian Ya kali aja gitu Lupa kepala sekolahnya Bapak gak ada rokok emang? Iya abis tadi terakhir Yot Hmm nih peot ada nih 10 ribu Tadi dapet uang tip dari guru Wah gitu kek Gak enak kalo mancing gak bawa rokok mah Iya ya Tapi gimana kerjanya Yot? Betah kan lu? Ya kali kerja di sekolahan sendiri gak betah Justru pak Peot bosen sebenernya disitu mulu Malu juga sama adik kelas Udah pada kenal semua Ya itu enak udah pada kenal Bisa lupa lakin Hah pak Gak berani malak peot Kalo gak ada geng porjima Ya nyali lu rame-rame Hah Sebenernya peot pengen kerja di luar pak Biar ada suasana baru gitu pak Yang jauh banget sekalian Alah lu gak kasihan apa sama gua kerja jauh-jauh Eh sengaja gua titip lu sama pak budi Biar bisa kerja di sekolahan Iya tapi sebenernya peot kepaksa pak Pengen nyama di tempat lain Alah udahlah ribet lu Udah enak kerja disitu deket Walaupun gajinya kecil Tapi kan bisa naik sepeda Coba kalo kerja jauh ayo Belum ongkos Belum ngekos Belum makan Disini mah enak yot Kalo ada apa-apa tinggal pulang Iya sih Yaudahlah Nikmatin aja ya Nah gitu dong Itu baru pahlawan bapak Yaudah Gua mancingin dulu ya Lu kalo mau makan di lemari Gua udah gorengan ikan sapu-sapu Ikan lagi Ikan lagi Lama-lama keluar sisik ini badan Yeh bukannya bersyukur Lu makan sama ikan Noh liat orang-orang di pinggir jalan Apa? Nasi padang Yah Yaudah sama Yaudah Yaudah Hah Gua baru sadar Ternyata masa depan gua tergantung sama bapak Bapak yang cuma doyan mancing Anakmu berharap apa? Aduh 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 sakit Aduh Kok mulus sih? Dinda Dinda Lu kenapa? Aduh Gua mulus Lisa Aduh Dinda Mana gak ada siapa-siapa Halo Aldo Pulang dulu dong Kenapa Lisa? Si Dinda mulus Aduh Iya-iya Lisa Gua pulang sekarang Tunggu gua tutup warung dulu ya Iya-iya cepetan ya Iya-iya Pak Kenapa dok? Si Dinda mau lahiran pak Apa? Emang udah waktunya ya? Aduh Gatau Aldo Iya kali? Yaudah ayo-ayo Kita tutup toko dulu ya Iya-iya pak Aduh 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 Dinda Tahan ya Halo Bang Robi Iya ada apa Lisa? Bang Pulang Bang Si Dinda mau lahiran Aduh Abang lagi kerja Emang gak ada orang di rumah? Hmm Ada sih Tapi Emang Abang gak mau lihat si Dinda lahiran? Eh Mau sih Oke deh Abang izin dulu sama bos ya Ntar langsung pulang Hmm Iya-iya bang Aduh Telepon siapa lagi ya Hmm Lisa lu lagi ngapain sih? Eh Dinda Kenapa lu bangun? Dih Aneh lu mah Apaan sih lu ah? Orang gua mau pera Kamu udah siapin nama dok Buat anak kamu Udah pak udah Siapa namanya? Tai menceret pak Yaudah Mending kamu tidur lah Ngagetin aja kamu mah Ih Lagian siapa yang bilang mau lahiran? Orang aku sakit perut Abis makan asinan No adek kamu no Sibuk sendiri Untung aja aku gak panggilan bulan Ih Dianya aja yang terlalu oper Ya mungkin dia panik kali Di rumah gak ada siapa-siapa Ih Iya maaf Bang Aku kira tadi mau ngelahirin Ya kan bisa tanya orangnya Mau lahiran apa sakit perut biasa? Iya-iya maaf Enak aja maaf Sini gua getok dulu pala lu Jangan gitulah Namanya juga gak tau Ini abang jauh loh Dari Jakarta abang bela-belain izin pulang Iya-iya maaf Lagian kenapa gak telepon lagi coba Biar abang bisa batalin Kan sekalian aku juga kangen sama bang Robby Yaudah makannya sini keluar Gak mau ah Yeh katanya kangen Gimana bi kerjanya? Alhamdulillah pak Enak orangnya baik-baik disana pak Syukur kalau gitu bi Kerja mah yang penting jujur sama nurut ya Jangan sampai bikin masalah Iya pak Terus ini kamu bilangnya apa? Ijin Ya Robby bilang lah Ada yang mau lahiran tadi Eh taunya malah berak Tau sih Lisa ada-ada aja Toko bapak juga tutup tadi langsung Oh masa pak? Yaiyalah bapak panik bi Oh on emang Yaudah ya pak Robby mau keluar dulu Kemana bi Besok bukannya berangkat lagi Hmm iya sih Tapi Robby pengen main dulu BT Yaudah Siapa kita? Geng Porji Siapa kita? Geng Porji Alah Gak ada yang nyaut apa selain gua Hmm Nah Dot Bi Gua doain lu pada sukses disono Biar lu bisa cepet pulang Terus kebeli rumah di kampung Terus kalau kita udah jadi bapak-bapak Kita ronda berempat ya Disini Kita amankan kampung kita Jangan sampai ada maling Aduh 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 siapa weh Jangan iseng lah Lepasin lah Elah Sakit lah Pahay lu lah Siapa sih? Ya tebak lah Siapa ya? Tebak dulu baru gua lepasin Aldo kan lu Aldo? Bukan Pak Badot? Bukan Bu RT Itu ibu-ibu anjir Itu siapa? Yaud Yaud Bentar bentar Kayak kenal ketawa lu Itu keren bisa apal ketawa gua Lupa lurah kan? Robby goblok Anjir sialan lu Bi Aduh Robby Kangen banget gua yat sama lu Sama bi Kalo pulang ngebilang-bilang gua sih Ngapain gua bilang lu? Emang siapa lu? Naik apa tadi? Motor Parah si Lisa Terus lu izin dong? Iya sialan banget kan? Gak apa-apa Hitung-hitung ketemu gua lu Iya sih Eh di mana kerjaan lu? Hah bi Sumpah bi Gua gak betah kerja disitu Kenapa emang? Ya bosen lah bi Buset gua tiga tahun sekolah disitu Lulus malah disitu-situ juga Bayangin aja sama lu Gak kebayang sih sama gua yaud Ya makanya Ya lu gimana ceritanya bisa kerja disitu? Bapak gua gak mau gua kerja jauh-jauh Makanya dia titip ke kepala sekolah Nyuruh masukin gua kerja disitu Tapi gaji gede yaud Lelah Cuma sejuta delapan ratus bi Itu juga kotor Ih kecil amat anjir Iya bi Emang gaji lu berapa? Ya WMR Kadang gua lembur Ya dapet lah lima jutaan yaud Kadang lebih Widih Gede banget itu mah bi Ya emang segitu rata-rata yaud Kalau di Jakarta Acak-acak gua lah Ada loong enggak Ya lunya bisa gak kerja jauh Kalau bisa ayo Mumpung ada loker lu yaud Ah serius? Iya yaud sumpah Butuh satu orang doang lagi Waduh Kalau mau ayo Kita berangkat besok pagi sama gua Gimana? Aduh gimana ya? Ya keburu diambil orang yaud Alah gimana ya? Padahal kesempatan gua bisa kerja bareng si Robby Mana gajinya gede lagi Siapa tau gua ada jalannya kerja disitu Seenggaknya ada perubahan ini hidup Ah tapi gua gak yakin dah bakal diizinin sama bapak Hmm Apa gua coba ngomong dulu ya sama dia? Ah iya deh Gua harus ngomong belak-belakang Bapak juga pasti mau Kalau denger gaji gede mah Hihihi Yaud yaud Aduh yaud Sini yaud Eh iya pak Aduh kerikin gua yaud Gua masuk angin ini pengen muntah Eh iya 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 Ayo ayo Aduh pelan-pelan yang apa sih Ah Iya ini juga pelan-pelan Aduh mau muntah gua Besok anter gua yaud ke puskesmas ya Gua gak kuat jalan sendiri Eh iya 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 peyot anter Makannya jangan telat makan pak Iya Yaud besok jam 6 udah siap-siap ya Tunggu aja di gardu Eh ah gimana ini Kalo gua rangkat ke Jakarta Siapa yang ngurusin si bapak Kalo lagi sakit gua gini Pak Kalo misalnya peyot ada yang ngajak kerja di Jakarta Itu gimana pak Misal ini mah misal Eh dibilangin jangan Jangan Ya kan misalnya pak Kata peyot juga Iya iya tau Tapi jangan ah yaud Walaupun gajinya gede pak Eh gede berapa dulu Kalo beda dikit mah buat apa yaud Mending di kampung sama aja Hah si bapak Bukan apa-apa Gua matakut lu kerja jauh-jauh Takut kenapa sih pak Yee Jakarta mah keras yaud Gua matakut lu nyasar doang Ya kali pak Peyot udah gede Masih nyasar Yee lo mah kalo dibilangin Gua pan waktu muda pernah nyasar di Jakarta Seminggu gua tidur di pinggir jalan Gak nemu makan Kalo waktu itu gak ketemu temen gua Yaudah gua jadi gembel disono Ya itu kan bapak Masa mau disamain sama peyot sih Terus lu mau maksa aja ini Hah Gak nurut lu sama gua Eh ya ya kagak Lagian gua disini sama siapa yaud Kalo lu ke Jakarta Coba kalo gua lagi sakit begini Siapa yang ngerikin kalo bukan lu Sama orang mau kudung upahin yaud Hah Iya ya ah Yaudah udah belum ngeriknya Udah udah Merah banget ini pak Iya orang masuk angin Terus jadi kagak besok ke puskesmas Jadilah Yaudah Udah bapak tidur gih Yaudah gua tidur duluan deh Jangan lupa kunci pintu Iya ya Kenapa yaud? Ah bi Kayaknya gua gak jadi deh Ikut kerja sama lu Lah kenapa bego? Aduh tau si bapak Bener-bener kagak nginjinin gua bi Yuh sayang banget ya geyot Iya Aduh gua pengen banget padahal kerja sama lu Yaudah lah mau gimana lagi Padahal lumayan loh yot Kerjanya enak Bosnya baik Gajinya gede lagi Iya bi Tapi mau gimana lagi ya? Yaudah gak usah dipaksain yot Gak baik yot ngelawan orang tua Iya bi Sorry ya Iya gak apa-apa Berarti gua gak usah jemput nih ke Gardu Iya gak usah bi Duluan aja Yaudah kalo gitu mah Iya iya Hah Emang susah kalo bukan rezekinya Padahal kesempatan udah ada di depan mata Ini alamat tempat kerja gua yot Kalo lu berubah pikiran Bengkel mobil Carlos Jalan dan Mogot RT200 RW200 Nomor 77 Jakarta Barat Hah Gak bakal kayaknya bi Halo pak Budi Iya iya pak Kenapa pak? Aduh pak Ini si peyot Boleh izin telat gak ya? Mau ngantar saya ke puskesmas Oh aloh Kenapa parungkat? Saya sakit pak Meriang Yaudah yaudah pak Gak apa-apa Berobat aja dulu Iya iya pak Makasih Tapi usahain si peyot masuk ya pak Soalnya gak ada yang backup ini Sampah daun banyak banget lagi ini Iya 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 pak Iya Masuk kok masuk Cuma ngantar doang sebentar Yaudah yaudah Udah yot tuh Ah udah gua bilangin Budu orang tua aja Lumayan ngomong Gak enak pak Malu peyot Baru juga berapa hari kerja Udah izin Gak apa-apa Yang namanya juga darurat Yaudah ayo jalan Iya iya Peot tunggu di luar aja ya pak Eh gak ngantar gua Ah si bapak Makin tua makin manja aja Biasanya juga bisa sendiri Hehehe Yaudah iya iya Yaudah peot tunggu disini ya Iya iya Kok gua jadi gak semangat gini Berangkat kerja Gara-gara mikirin kerja bareng si Robi Enak kali ya kerja bareng temen Seenggaknya ada hiburan Berobat pak Bukan pak Sekolah Hehehe Si bapak bisa aja Iya pak Bapak berobat juga Iya pak Sakit Ya kalo gak sakit Mengapain berobat pak Iya sih Sakit apa pak Saya meriang ini Panas dingin Hehehe Sama dong pak Saya juga panas dingin ini Hehehe Iya pak Ya namanya juga udah tua ya Hehehe Iya pak Enak kali ya kerja gaji 5 juta Bisa ngasih bapak 2 juta Sisanya gua kumpulin buat nebusin motor di si Aldo Bisa beli pakaian Bisa beli mobil Trenk Eh jangan dulu deh itu pak Rumah dimana pak Itu deket pak Yang jalan mau kesini Yang rumah tingkat itu loh Pinggir jalan panjang Wah itu rumah bapak Yang cat warna putih Iya pak Hehehe Wah Sultan dong bapak Enggak biasa aja Emang kerjanya apa pak Enggak saya gak kerja Di rumah aja Kok bisa pak Anak saya kan yang kerja pak Di Jakarta Oh gitu Enak dong kalo gitu mah Tinggal duduk manis Ya enak banget pak Anak saya kan empat Masih pada bujang perawan Udah pada kerja semua Oh iya 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 Kerja apa emang anaknya di Jakarta Ya kerjanya sih masih biasa aja Ada yang kerja di mal Ada yang kerja di kantor Tapi kan kerja di kota lumayan Pak gajinya Kalau dikumpulin bisa kebikin rumah Wah enak juga ya Tapi emang gak bete tinggal sendirian di rumah Enggak biasa aja Kenapa emang kalo sendirian di rumah Ya iya iya sih Asalkan jangan ngomong sendiri Takut gila kan Eh amit amit pak Sampai gila Iya 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 Mari pak duluan Iya iya Eh 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 Saya mau dibawa kemana Minum obat dulu ya pak Enggak mau Saya mau pulang ke rumah saya Yang tingkat itu Itu bukan rumah bapak pak Rumah bapak udah dijual Enak aja itu rumah saya Yaudah yaudah iya Itu rumah bapak Yaudah ayo minum obat dulu pak Enggak Saya mau nunggu anak-anak disini Iya ntar anaknya pulang kok pak Ya Bener Iya Ayo Udah ayo Yaud Lama juga pak Ya ngantri Yaudah ayo ayo Wah ini rumahnya nih Yaud 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 Bentar Yaud Berhenti dulu Yaud Kenapa pak Wah gede rumahnya Yaud Iya Kenapa emang kalau gede Eh kagak Tadi gue ngobrol sama orang Di dalam puskesmas Katanya rumahnya ini Oh Kirain kenapa Yaudah jalan lagi Hah cipapak ngagetin aja Enak bener tuh orang Kagak kerja kagak apa Tinggal duduk manis Nungguin anak-anaknya pulang Rumah gede Duit dikirimin tiap bulan pastinya Alah Yaudah pak Yaudah pak Piot udah kesiangan ini Piot langsung kerja ya Alay Udah gak usah Udah tanggung telat Cih Si bapak Dia umelin Ntarnya Piot sama Pak Budi Ya kan udah izin tadi Ya kan bilangnya sebentar pak Nganter berobat doang Piot takut dipecat ntar Udah ah Takutan amat lu sama Pak Budi Kayak gajinya gede aja lu ah Dipecat tinggal nyari kerja ke Jakarta Ah Katanya Piot gak boleh kerja jauh-jauh Gimana sih Udah ah Lagian gue mau minta tolong Bikin nasi goreng ah Mau minum obat Jadi Piot gak usah masuk nih Udah gak usah Libur aja sehari Ntar Bapak yang ngomong sama Pak Budi Bener gak Bapak yang ngomong Iya Aneh gue sama si Bapak Kenapa tiba-tiba malah kayak orang ngedukung Gue kerja di Jakarta Apa pengaruh obatnya dari puskesmas Ya emang lu ada yang ngajak kerja ke Jakarta Kenapa Bapak nanya begitu Ya itu lu semalam ngomong Si Robi Pak Sebenernya semalam dia ngajak peot kerja Di tempat dia Gajinya gede Pak 5 juta Lumayan beda jauh sama disini Ya lu kenapa kagak ngomong Ye kan Bapak yang larang peot mulu Ya gue kan gak tau Kalau kerjanya sama si Robi Emang Bapak ngijinin Kalau peot kerja sama si Robi Ya udah kalau emang gajinya lumayan mah Serius Pak Peot boleh nih Iya Kok tiba-tiba gini sih Pak Udah Mending lu kontak si Robinya sekarang Hah ini Beneran ini Pak Beneran Udah lu sono kerja yang bener Cari duit yang banyak di Jakarta Biar bisa bikin rumah yang gede Kayak tadi Ini peot jadi seneng gini Pak Udah sono mending telpon si Robinya Gak usah Pak gak usah Gak enak ganggu Lagi kerja Emang lu udah tau alamatnya Udah kah udah Semalam peot udah dikirimin alamatnya di WA Ya udah gas Makasih Pak Ya Allah Robi udah beres Dikit lagi kok Ini terakhir Oke oke santai aja Anu Bi Besok ada ipar saya mau wedding di gereja Kemungkinan kita tutup dulu untuk beberapa hari ya Oh iya iya kok Emang dimana kok Jauh Di Solo Bisa jadi tiga harian kayaknya Bisa lebih malah Oke oke siap kok Jadi libur nih ya Iya Kamu kalau mau pulang kampung Pulang aja ya Enggak deh kok Baru juga nyampe Yaudah terserah Lapain kayak di kosan Yaudah ya Abis ini beres-beres aja Oke oke kok Iya Ya enggak apa-apa Kalau emang maunya begitu ya Gimana Jadi enggak enak saya Pak Budi Enggak apa-apa Enggak apa-apa Kalau itu emang yang terbaik Ya silahkan Barangkali disana gajinya lebih gede Ya enggak apa-apa Kan buat parungkat juga Iya pak Toh bapak kok yang datang kesini waktu itu Pengen anaknya kerja di dokona school kan Iya pak Yaudah yaudah Berarti saya langsung cari pengganti peot nih ya Iya 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 pak Langsung aja cari gantinya Oke oke Lagi pada dimana nih nak Di kosan bi Sini main bi Justru Gue libur nih besok tiga hari anjir Nah Sinilah merapat Minap disini Serius nih Muat kagak kosan lu Muat lah PA Emang kosan lu gembel Yah bangke lu Udah sini buru Kita nongki bareng Eh jauh gak sih Gue kan belum pernah Deket bi Lu kan di dan mogot Ya tinggal naik basway aja dua kali Nyampe Gue kan naik motor dot Ya itu enak lah Yaudah yaudah serok lah Gue otwet ntar besok pagi aja tapi ya Yah sekarang aja Banyak cewek kosan nih disini bi Ah kagak ah Ini aja baru beres kerja Mantap ya Yaudah besok aja ya Yaudah yaudah Udah ditelepon belum si robinnya ya Hehehe kagak usah Nyamah jaga pola makan pak Jangan sampe telat Ntar maaf Yaudah sono Kerja yang bener Yang jujur Jangan ngelunjak sama bos ya Enggak lah pak Nggak lah pak Belut mah gak pernah ngelunjak sama orang Iya lu ngelunjaknya sama gue tapi Hehehe Yaudah sono berangkat Keretanya sudah tiba Hehehe Iya ya Yaudah ya pak Assalamualaikum Iya ya Waalaikumsalam Ya Allah Sukseskan lah anak hamba Banyak kuping tetangga yang harus digeber kenal pot pajero Gak apa-apa kerja apa aja dari sono Jadi-jadi HRD Yaudah Peot Apa yang lu ketinggalan Yaudah Ya Allah Peot Alah Kagak keburukan Lo mayat Yaudah Mana ditinggal Gimana coba lo ngontek si robinya ini Kalau begini Ah elah Waduh Kemana hape gue Jatuh 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 Waduh Gue kecopet tadi ini pasti Ah ha Kapas Apa Gue lupa naruh ya Waduh Gakak ada lagi Mampus Mana alamatnya ada disitu Ya Allah Mudah-mudahan ada ya Allah Jangan sampai hilang geng Yah Gak ada lagi Pix ini mah dicopet Gawat Maaf pak gak boleh sulap disini Siapa yang sulap Ya terus bapak ini lagi apa Mohon jangan ganggu penumpang yang lain ya pak Siapa yang ganggu Bapak yang ganggu saya pak Orang lagi kecopetan juga Apa Kecopetan pak Iya Oh yaudah Diinformasikan hati-hatu Di jawab dua dari arah kami Akan segera masuk kereta komuter lain Ke pulang akhir stasiun tanah abu Ya Allah Ya Allah Apas Apas Baru berangkat aja udah kena musibah Gimana ke depannya ya Gini nih Kalau awalnya hati bapak gak ngijinin Jadi ada aja kan Mana lapar Bang somai deh Dua ribu ya Gak boleh deh Seporsinya tujuh ribu Buset pak Kebanyakan tujuh ribu mah Ini Jakarta deh Keras Hah Pasti abangnya bohongin saya kan Mentang-mentang muka saya kampungan Enggak deh Emang gak boleh dua ribu Di kampung saya emang masih boleh bang Emang di kampung tahun berapa sekarang Sembilan dua empat lima Eh buset Yaudah iyalah Tujuh ribu saya beli Sip Pakai tentang gak Iya pake-pake Dipiring apa di plastik Piring aja pak Makan disini Sip Ini deh Cepat lah amat bang Kami si kip Biar cepat Hmm Yaudah makasih Hah Bener kata si bapak Jakarta emang keras Somainya juga lagi Keras banget Ini gak ada enak-enaknya Bang Keras amat nih somain Itu kentang ya dek Belum saya rebus Masih bentar Pantas Dari mana emang Majak Mau kemana Mau ke tempat teman minta kerjaan Tapi gak tau saya alamatnya dimana Lah gimana sih HP saya kecopetan bang Hilang Waduh Hati-hati makan ya dek Walah Ada-ada aja ya Iya bang Kasian ya Taga sih Udah dicoba misker belum Aktifnya Iya ya Pinjem HPnya boleh gak sebentar Buat misker Iya pake aja HP saya No Siapa tau masih aktif Iya deh Kalau boleh mah Saya pinjem dulu ya Tolong ya Iya ya ya Nih pake Ingat kan nomornya Ingat-ingat bang Lah aktif Itu masih aktif Gimana sih itu copet Bukannya dibantiin HPnya Weh Balikin HP gua Eh enak aja Ini HP anak saya HP gua Enak aja lu ngaku-ngaku Lu yang ngaku-ngaku Kambing Gua laporin lu ya Iya yaudah Laporin aja Kalau berani Bentar Kok suaranya kayak bapak ya Eh Yot Pak Ini peot bukan Iya pak Ini peot pak Jadi bapak yang nyolong HP peot Eh lu kan melunjak kan Ya terus HP lu ketinggalan ini di rumah Gua ngejar-ngejar tadi ke stasiun Alhamdulillah Kalau gitu Iya lu gimana sih HP ketinggalan malah alhamdulillah Ya daripada hilang pak Eh lu pikun sih Yaudah pak lu Mending sekarang minta tolong Liatin alamat yang dikasih si Robi pak Beruang Mau peot catut Yaudah yaudah Iya ya ya Ha 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 Untung aja HPnya disibah pak Kalau hilang Waduh Bisa nyasar gua gak tau alamat si Robi ini Ah yalah Tai lu ah Belum bangun lu ya Dari tadi diteleponin Emang lu dimana Gua di kosan lu ini dari tadi Iya 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 Lagian pagi banget sih ah Udah keluar cepet ah Iya iya tunggu Gua cuci muka dulu Yah pake cuci muka segala Sebentar doang ah Yaudah yaudah gece Ya Bebener gak sih ini alamatnya Kok tutup ya Permisi Permisi Bi Robi Bi Permisi Robi Permisi Waduh Gimana ini ya Ini emang belum buka Apa emang lagi libur ya Gua takutnya emang lagi libur Gawat sih kalo emang libur Ah tapi udah jam 9 Masa belum buka ya Ah gua tunggu aja dah Siapa tau bukanya jam 10 Hehehe Harusnya tadi gua dengerin si bapak Telepon dulu si Robinya Seenggaknya ada persiapan Walau hujan Hehehe Jadi pengen sekolah lagi gua kalo cerita ginian Iya Apalagi kalo inget kelakuan si peyot Anging Eh Btw gimana itu kabarnya Tungguin ini kakak ada nelpon udah 2 hari Kasian gila gua sama dia Kenapa Dia pengen banget kerja bareng gua Ya kenapa kagak lu ajak Yeh justru Udah gua ajak nah pas gua balik kemarin Kebetulan banget gua lagi ada locker lagi Lah terus Kagak boleh sama bapaknya Hah Kagak boleh Kenapa Jih lu tau sendiri bapaknya Gak mau ditinggal katanya Yah Gimana sih parungkat Buat dia dia juga padahal Ya kita kan gak tau posisi si peyot Bingung kali kalo jadi dia juga Mau ninggalin gimana Hah Yot Yot Kalo gua sih berangkat aja Ibu gua aja sendirian di rumah sekarang Iya sih Tau ah Kasian gua sama dia Egois banget tuh si rungkat Hah yot yot Mudah-mudahan lu sukses bareng kita yot Pegal gua liatnya dari kecil sampe sekarang Masih gitu-gitu aja Mau bantu juga gimana ya Kalo gua punya perusahaan sih Mending bisa gua ajak kerja di kantor gua Jadi apa nak? Obe paling Tega lu anjing Sama aja bohong Iya Mending video call nak orangnya nak Biar dia maksa-maksa sama bapaknya pengen kesini Bener nak Telepon nak Oke oke Ah yot yot Belum juga sehari Gua udah ngerasa kehilangan elu ini Biasanya juga mandi bareng elu Kagak diangkat Salah sih Orang yang jam sibuk-sibuknya ini dia nyapu Hmm iya bener Sibuk Nadia jam segini mah Udahlah Yaudah ntar ajalah ya Jam istirahat Iya iya Ah udah jam sepuluh Kok belum buka juga si sirobin ya Kalo sampe gak buka-buka gimana ya Masa gua harus balik lagi ke kampung Sia-sia dong gua jauh-jauh kemarin Eh maaf pak mau tanya Ini bengkel sebelah bukanya jam berapa ya Oh biasanya jam sembilan bang bukanya Itu belum buka ya Belum ah Dari tadi saya nungguin Tungguin aja bang Telat kali macet Oh gitu ya Iya soalnya tadi macet tuh di lampu merah depan Iya iya deh Emang mau ketemu siapa bang Saya Saya diajak kerja Sama temen Temen Bang Robi bukan temennya Iya iya bener Emang kenal Kenal doang sih Sering beli disini Tapi gak akrab-akrab banget Gak punya nomor WA nya ya Ya kagak bang Emang abang gak ada nomernya Hape saya ketinggalan di rumah Ya bang Iya Mau minta telponin aja tadinya sama si AA Kagak punya bang saya juga Gimana ya Emang iya iya gak apa-apa gak apa-apa Yaudah saya masuk dulu ya bang Iya 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 Saya numpang neduh ya disini Iya iya neduh aja bang Hei makasih Kok hati gue gak enak banget ya ninggalin bengkel Satu Dua Tiga Tiga Tendangan Hujan Si depong Iya Waduh si Alang Bang Masih disini Kirain udah balik Iya Abis saya bingung Kalau pulang jauh Emang rumahnya dimana bang Maja Waduh dimana itu Kesana Ke arah rangkas Oh iya rangkas Uset jauh ya Iya Terus mau gimana ini Mau nunggu aja bang Iyalah Mau nunggu aja disini Siapa tau besok buka Wewe jangan disini bang Takut ada yang iseng Masa sih Wah iya bang Ngeri bang Mending ginap aja dulu di kosan saya Wah gak usah gak usah bang Gak enak saya Gak apa-apa bang Saya sendirian kok Gimana ya Udah gak apa-apa bang Lagian hujan bang Uset dingin bang Iya iya deh Yaudah ya bang Iya 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 Eh bang Gimana kalau kita nulis sesuatu aja di depan bengkel Biar temen abang liat ntar Tulis apa Surat bang Biar dia tau kalau abang udah ada disini Kan dia belum tau kan Iya sih Tapi gimana maksudnya Saya gak ngerti Sini-sini bang Gimana nih bang nulisnya Kira-kira Gimana ya Coba tulis aja Bi Ini gua peot Gua udah di tempat kerja lu Tapi lu gak ada Gua bingung mau kemana bi Oke gitu aja ya Oke Bi Ini gua peot Gua udah di tempat kerja lu Tapi lu gak ada Gua bingung mau kemana bi Duduk ngapa sih bi Buset kagak pegel apa Tau mikirin apa sih lu Gara-gara tadi lu ngomongin si peot Gua jadi kepikiran sekarang Hmm Kasian ya Pasti dia lagi sendirian ya di gardu Iya Waktu gua pulang juga Dia lagi ngelamu nih gardu Kita mah enak ya disini kumpul bertiga Iya justru nak Yaudah Mending kita pulang aja yuk Besok temuin dia Ke kampung Ya iya Kita bolas aja dulu nak Demi si peot Boleh juga Mumpung gua masih libur nih Iya Aduh gimana ya Loh Kok ini CCTV bengkel Kehalang begini sih Iseng banget tuh orang-orang Heran gua Ya halo kok Bi Kamu dimana Di kosan temen kok Kenapa kok Jauh gak Aduh lumayan sih Emang kenapa kok Ini loh Kok CCTV dihalangin begini Pake kertas Siapa ini yang ngerjain ya Aduh dihalangin gimana maksudnya Bentar-bentar Koko screenshot ya Terus Koko kirim ya Oke-oke siap kok Apa Peot Kenapa bi Kenapa bi Si peot nak Dot Iya kenapa Bi Ini gua peot Gua udah di tempat kerja lu Tapi lu gak ada Gua bingung mau kemana bi Peot Ah PTW makasih ya Maaf saya ngerepotin Santai aja bang Gak tau dah gimana Kalau saya gak ketemu sama A nya Selawa aja bang Kira-kira temen saya Bakal liat suratnya gak ya Mudah-mudahan aja bang Kan CCTV nya masih aktif Siapa tau bang Robby lagi iseng-iseng Liat layar CCTV Iya ya Oh iya bang Saya isi bensin dulu ya Di pom Gak apa-apa kan Iya iya bang Gak apa-apa Oke-oke A Saya tunggu di depan aja ya Oh iya iya bang Siap Ada gak nak Buru ya G Iya bentar Susah ini Yaelah nak Tinggal nyabut doang juga Iya iya Dapet lu Tolol banget sih lu nak Ya maaf lu gak bilang Ya kan lu tau Gua butuh kertasnya doang Ngapa lu cabut sama CCTV nya Taik Iya iya Ntar gua tempe lagi Ah elah Abis gua diomelin pasti nih Sama singkoh Iya iya maaf bi Lu udah tua Udah kuliah nak Buang apa goblok lu Jikan dibantuin Malah mencaci maki Kok gua ada yang lupa ya Apa ya Indomark udah gua kunci Apaan ya Parah banget Ini gua pikun Ah elah Lu yakin bi Ini dapet nulis si peot Ya siapa lagi Ini kan jelas ada nama dia Ya kan beda ini tulisannya bi Masa lu gak kenal tulisannya si peot Waduh Iya juga ya Mekannya Ya tapi siapa Gak mungkin orang lain Ini kan jelas nih Bi ini gua peot Gua udah di tempat kerja lu Tapi lu gak ada Ya kan Iya tapi Ah udah udah Mending kita cari orangnya yuk Ayo 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 Lah iya Cabangnya ketinggalan di pom bensin Mampus Bang 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 dimana bang Waduh mampus dah Hilang ini anak orang Mbak Liat temen saya yang duduk disitu gak tuh Yang mana mas Yang tadi loh Yang sama saya yang ngisi bensin disini Waduh gak tau ya Saya gak merhatiin Yaudah deh Makasih mbak Ah elah Kemana sih tuh orang Gua malah ditinggal Gua kira mah bae tuh orang Gak taunya bajingan Sialan lu ah Aduh Terus kemana ini gua Monas 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 bang Monas bang Enggak saya gak ke Monas bang Terus kemana bang Saya nyari kosan temen saya bang Oh iya di Monas itu Masa sih Iya ada kosan di Monas Yang bener bang Udah naik aja dulu bang Iya iya deh Nah kan lumayan Yaud Yaud Peot Dimana lu Yaud 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 Peot Kita disini Yaud Yaud lu dimana Yaud Itu kan kampus Alexandra Kampus Sikona sama Sidat Bang 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 Stop bang Saya berhenti disini aja Yakin bang disini Iya iya bang Disini aja bang Makasih ya Alhamdulillah Gak apa-apa dah Gua gak ketemu si Robby Yang penting gua udah ketemu kampus anak-anak Nak Dot Gua di depan kampus lu nih Ini kan malem ya Mana ada anak-anak Gak apa-apa lah Yang penting seenggaknya gua udah ada titik terang Gak apa-apa Mending gua tidur disini dah Daripada gua jadi gelandangan Ntar Kasian si bapak Wah 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 Senggaknya kalau disini Gua udah pasti ketemu sama si Kona sama si Dot Gua tunggu loh sampai pagi Dot Nak Halo Ko Iya gimana Bi Anu Ko Gak ada masalah Ko Ternyata ini temen saya yang naruh surat di CCTV Oh iya serius Iya Ko Dia dari kampung kesini Nah pas sampai sini Kebetulan kan kita lagi tutup gitu Ko Oh gitu Iya Ko Terus ini CCTVnya kok mati ya Kamu cabut Iya Ko Tadi gak sengaja kecabut sama saya Oh pantas Nanti dibenerin lagi ya Bi Iya iya siap-siap Ko Emang temen kamu yang dari kampung itu mau ngapain Bi Nah ini Robby mau sekalian tanya Ko Yang soal loongan itu masih ada gak ya Ya gak ada Bi Kan udah dapet Ko Waduh Jadi udah gak ada loongan nih Ya gak ada Aduh saya minta tolong Ko Bisa gak ya masukin temen saya itu Kasian dia jauh-jauh dari kampung kesini Mau lamar kerjaan Ya gak bisa dong Bi Siapa yang mau gaji Kamu Jangan dong Ko Ya kamu tadinya gak konfirmasi dulu sih Mau ada temen kamu dari kampung Kalau Koko tau kan Koko kasih ke dia Justru itu Ko Dia juga gak konfirmasi saya lagi Oh yaudahlah Mau gimana ya Suruh pulang lagi aja Kasian dia nanti ngarep-ngarep Emang Iya iya deh Nanti saya yang atur Iya iya Sorry ya Bi Emang iya ya Ko Makasih ya Ko Waduh Nah Jadi si peyot kesini mau lamar kerja di tempat lu Iya Tapi udah diambil lagi sama orang Gimana ya Waduh Kasian banget ya si peyot Iya Aduh Gue jadi bingung nih nak Mana lagi nih orangnya Ah yot yot Gue takutnya kesasar dia Udah lu coba telponin nomor si peyot Bi Udah Udah berapa kali gue telponin tapi gak diangkat-angkat nak Nah ini yang bikin gue bingung Kenapa dia kagak nelpon kita coba Malah naruh surat di CCTV Udah jelas nak Berarti ada apa-apa ini sama dia Waduh Berarti kita tunggu aja nih disini ya Iyalah Gue yakin si peyot bakal balik lagi kesini Asalkan kitanya aja jangan kemana-mana Ih Yaudah lah Eh Lu kalo mau tidur duluan Tidur aja ya nak Besok lu kuliah kan Ya kuliah Tapi gue gak bisa tidur ini Laper perut Bi Yaudah Mending nyari makan dulu yuk Mumpung si Daud lagi tidur Setuju gak Ya setuju aja gue mah Ya Denger aja lagi lu ah Lagi tidur juga Gue mimpi lapar nak Bang Nasi goreng ya Iya siap Berapa nasi gorengnya Ya abang jualnya berapa 15 ribu Yaudah Oke oke Pedas semua Saya nasi goreng Pedas ya Kalo saya nasi goreng Gak pedas ya Oke oke siap Kalo abangnya Saya nasi pedas Gak digoreng ya Oke siap Maksudnya Iya gitu aja Gak ngerti Tau lemot lu Oke oke siap bang Siap siap dari tadi Gue congkel juga lambung lu Kayak tau aja lu nak Letak lambung dimana Iya gue tau lah Disini kan Iya Tau juga dia Gue kira kagak tau Iya ngeremihin gue lu Eh bentar Emang lambung disitu ya Ya bener lah Ya terus dimana Bukannya disitu ginjal Iya gini nih gini Kalo sekolahnya Senin doang Iya Makannya Kalo bawa buku tuh dibuka Jangan digulung Terus dimasukin kantong Tau ya Eh menurut lu si Piot Sekarang lagi tidur dimana Hmm Kalo kata gue sih Tidur di pinggir jalan Sotoy lu tau kagak Ya kan secara Kita aja yang nyari dia Tidurnya di depan bengkel Ya kali orang yang dicari Tidur di hotel Iya sih Ngapain lu nanya begituan Dot Ya gue khawatir aja Gue takut ada yang hajatin dia Jahatin Si Piotu pinter Dia gak se**o yang kita pikir Dot Iya Iya sih bener Gue percaya Bodoh Bodoh Tas ginian dipake gembok segala Lu kira toko emas Kepala ditaroin rambut doang Kagak ada otak-otaknya Udah tau lagi di kota Malah tidur di jalanan Bawa tas pula Alah bodohnya nih orang Tau aja gue lagi lapar Astagfirullahaladzim Gak kejadi Gak kejadi Hah bingung gue Si Piot nulis ginian Tapi bukan tulisannya Itu artinya Dia gak sendirian Iya bener Dia gak sendirian Gak mungkin dia naik ke atas CCTV sendirian Buat naruh surat itu Kecuali dia one piece Tangannya bisa melang Emang kebiasaan si Piot Seneng banget bikin teka-teki Gak diangkat-angkat si Ot Heran gue Gak tau lagi darurat begini Jam tujuh nak Dot Nak Bangun nak Bangun bangun Dot Bangun dot Nak Eh Bangun udah siang anjir Bangun weh bangun Iya iya bi Kuliah kagak lu Iya kuliah Lu kagak ya Ya gue emang kagak kuliah Duh Kasian amat lu Juh gue gapek lu Udah cepetan bangun Iya 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 Yaudah Kita balik dulu ya bi Ntar kalo udah ada si Piot Bakarin ya Kabarin Iya itu Mak lu masih ngantuk nak Iya iya ntar gue kabarin Lu nunggu disini kan Iya lah Paling gue buka nih bengkel Biar si Piot tau kalo gue ada di dalem Sekalian gue mau mandi Nah iya Bener tuh Yaudah Ntar kita kesini lagi Kobi Pulang kampus Yaudah yaudah Sona Udah ya Jadi ini kampus yang selama ini gue idam-idamkan Pantes si Dot sama si Kona ngomongin kampus ini mulu Waktu SMA Bener-bener tepatnya adem Gue aja nyenyak semalam tidur disini Mana lagi nih anak-anak Belum pada dateng Yang lain udah pada dateng juga Kebiasaan dia mah dari SMA Telatmu Pegel lah Kelamaan lu pada Mending gue nyari sarapan dulu Sarapan yuna aduh lapar gue nih Tapi lu yang traktir ya Dih kan kemarin udah Gantian lah lu lagi yang traktir gue Ya kan gue juga udah waktu hari Jumat berkah Ya lu mah traktir guanya hari Jumat doang nak Gue meti apa hari Eh Dot Kata papa gue Kalo hari Jumat ngasih makan anak yatim Itu pahalanya gede Ya gedean gue Buat traktir makan lu dari Senin sampe satu Ah masa gitu sih Tau ah Yaudah kita tos-tosan aja gimana Tos-tosan apaan Siapa yang bisa lempar bola basket Ngenain kepala dia noh Noh yang lagi duduk di depan Dia yang traktir makan Gimana Ya ketombe Siapa takut Ya ayo buktiin Lo lempar bola tendang Kedalam botol kecap aja Gak pernah masuk Menghina Menghina ini namanya Yaudah ayo Oke Gue dulu ya Iya Udah buruan keburu pergi orangnya Yeh Kalo dia pergi pas bola kesitu kagak sah ya Iya Yaudah makannya buruan Oke Iya Arah Nah Lu salah orang nak Waduh Terus gimana Ayo bantuin pisahin Aduh lu aja Gue takut Tapi kasian itu orangnya diinjek-injek Terus kalo kita kesono Gue lagi yang diinjek Ya jangan ngaku Kita pisahin aja Kasian Yaudah yaudah ayo Hah Peot Peot Akhirnya ketemu juga Yaud Yaudah Lu kemana aja Yaudah Kita nyariin lu kemana-mana Iya Terus lu kenapa Bisa bonyok begitu Nih Ada yang lempar bola dari dalem Hah Bola sialan Aduh Yaud Yaudah Makanya jangan sembarangan Hidup di kota Keras Iya Yaud Keras Contohnya nih ya Yang lempar bola siapa Yang digebukin siapa Assalamualaikum Waalaikumsalam Gue dipecat dari bengkel guys Apa Kok bisa sih Bi Panjang ceritanya Ya ceritain aja Ini kan bingungnya masih panjang Iya Oke oke Jadi gini ceritanya Si Robi nak Iya 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 Lu dulu Bi Jadi gini ceritanya Yaudah Ntar kita kesini lagi Kobi pulang ngampus Yaudah Yaudah Sono Dah ya Nah abis itu Kan gue buka bengkel ya Maksud gue Biar nanti si peyot dateng Dia tau nih Kalau gue ada di dalem Mudah-mudahan si peyot Balik lagi dah kesini Gue masih belum tenang Kalau dia belum ketemu Nah abis itu gue masuk Gue mandi Jadi cuma karena mandi Lu dipecat Ntar dulunya Gue belum selesai Pas gue lagi mandi Ada pengunjung dateng Ke bengkel gue Permisi Permisi Ada orangnya enggak Mas Permisi mas Iya iya Mas Bengkelnya buka kan Waduh Enggak mbak Lagi libur Loh terus ini Ini buka kan Enggak mbak Ini cuma dibuka doang Tapi bengkelnya tutup Saya cuma lagi nunggu temen saya Aduh mas Tolong mas Mobil saya mogok Ini pas banget Berhentinya di depan bengkel mas Waduh Tapi saya lagi libur mbak Mohon maaf ya Please mas Tolongin saya ya Saya enggak tau Ada bengkel lagi dimana Ada kok mbak Ada di depan Enggak jauh paling 3 jam Yah Itu mau ke Bandung mas Waduh Saya enggak ngerti deh Coba aja mbak cari tempat lain Di sekitaran sini Ya kan mobil saya mogok mas Gimana ya Ayolah mas Tolongin saya Gimana ya Waduh Kalau gue kerjain Ntar gue dikira main belakang Sama si engkong Tapi kasian juga sih mbaknya Gimana mas Yaudah yaudah Saya pake baju dulu ya Oh iya iya mas Maaf ya Iya iya mbak Terus lu servis mobilnya Ya mau gimana lagi Gue juga punya hati nurani lah Kasian orang mana cewek Cakep kakak Apanya Mobilnya Jelek sih Tapi gede nak Apaannya yang gede Ya mobilnya lah Ya namanya mobil mah gede lah bi Yang kecil tuh gaji si peot Ah udah lanjut lanjut lah Oke 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 Waduh parah banget nih mbak Apanya mas Ini mesin kayaknya kepanasan deh Aduh kok bisa ya Perasaan tadi hujan deh gak panas Ya tetep aja mbak Bukan soal cuaca Ya terus Ya ini mesinnya mbak Mbak jarang saya repis kayaknya deh Ya emang jarang sih Paling setahun sekali Itu juga nunggu berasep Hah berasep? Itu berasep Keluar kepul Oh asep maksudnya Iya asep Hmm Yaudah mbak Udah beres Tinggal starter aja Yaya mas Jadi berapa mas? Hmm Berapa ya? Mari mas Ya mbak Hati-hati Hah Kalau sampai ada yang lihat Gua nerima pelanggan bengkel Berabe ini sih Bisa dipecat gua Jadi itu yang bikin lu dipecat Haha Gua yakin Orang yang nyender di tiang listrik itu Yang mata-matain lu bi Iya bener Cepuk tuh orang Siapa? Ya itu yang pake kecamata hitam Kagak dia mah Kagak bisa liat Ege Mau nyebrang itu Ya terus Terus Ya abis gua seberangin dia Dateng police Hah? Police Police Iya Ternyata si mbak tadi itu Bronan guys Gua dikira ngumpetin Bronan di dalam bengkel Waduh Terus Terus Ya tamat lah gua Police langsung kontak nomor si engkau Minta keterangan lebih lanjut Tapi gua jelasin detail sih Kalau gua gak ada maksud apa-apa Gua cuma bantu si mbaknya kok Akhirnya gua damai Gua bisa dimaklumin sama police Tapi tanpa pikir panjang Si engkau langsung pecat gua Dia gak mau pusing Dia juga kecewa sama gua Ya Yot Yang sabar aja kalau gitu Lah Ngapa si peot yang lu suruh sabar? Yee Cerita lu mah gak ada apa-apanya Dibanding si peot Iya juga sih Gua gak tau malah lu bisa ketemu sama dia Hah Bi Udah mah jauh-jauh dari kampung Nyampe sini gak ada kerjaan Bonyok pula Bentar-bentar guys Lah Kok lu nelpon gua Yot Hah Bukan Itu bapak gua Pak Lah Apa lu di bapak lu? Apa gua ketinggalan di rumah Ya Jangan Pesan Yot Lagi apa Yot? Lagi Anu pak Lagi 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 kerja? Iya ya pak Iya Lagi kerja Eh Syukur kalau lagi kerja mah Gua kira lu nganggur disono Gua udah gak ada beras di rumah Yot Bingung gua Yang sabar ya pak Yot belum gajian Iya gak apa-apa Tapi lu kerja kan? Kerja dong pak Kerja Masa nganggur jauh-jauh ke Jakarta Tapi lu kerjanya bareng si Robi kan? Iya pak Kerja bareng si Robi Di bengkel mobil Tapi kok sepi Yot Gak ada suara apa-apa? Kedengeran gak pak suaranya? Iya iya kedengeran Alhamdulillah kalau gitu Yot Gua bangga sama lu Bangga ya pak Padahal lu di rumah suruh benerin kipas angin aja Bisa bongkarnya doang Ya bedalah pak Mesin mobil sama kipas angin mah Oh gitu ya Iya lah Coba bapak pengen video call Pengen liat kerjaan lu Udah muruhan angkat Lobet pak Ape si Robi ini Gak enak peot Sambil di cas Iya iya deh Bentar ya Cari casannya dulu Yaudah gue tunggu ya Iya 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 Gimana ini? Gawat Patin gue dong Ya elah Ada-ada aja bapak lu Bentar-bentar Gimana ya? Aduh Gua bawa seragam montir nih di tas Nah Yaudah ambil bi Tapi dimana video callnya? Iya Gua punya ide Mana Yot? Belum keliatan Bentar-bentar pak Bentar ya Gak enak nih hadap bos Udah belum? Ntar dulu Yot sabar Nunggu si Kona Nyaris pidol hitam dulu Buat cemong-cemongin muka lu Emang harus ya cemong jadi montir? Ya harus lah Yot Biar real Lama banget keburu dateng yang punya mobil Sabar ah Nih 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 Cemongin dulu nih Biar ketara kerjanya lu kalau cemong Yaudah geceh Lama Ya sabang dor Ini pake apa sih nak? Tai ayam Agak anjim lu Gak jelas lu tau gak? Cisisis Udah ngapa sih? Jangan marah-marah mulu lu Ya kalau bercanda jangan kelewatan dong Ini kan tai ayam Ya emang tai ayam Siapa yang bilang ayam geprek Ah elah lu Belum aja lu Belum kena sama gua Udah geceh Mana Yot? Lama amat Oh iya iya pak Ini pelot video call ya Iya buru Pak Keliatan kagak? Iya iya keliatan Yot Ya Allah Itu lu jadi apa aja Yot disitu? Ya jadi montir lah pak Masa jadi oli bekas Hehehe Hebat anak bapak kalau gitu ma Hehehe Eh Yot Bos lu mana coba mau ngomong Ngapain lah Papa Ada-ada aja si bapak Yeh gua mau titip lu Biar kesehatan lu diperhatiin disono Ngapain pak Pet udah sehat Yeh kan lu suka congean Kalau kecapean Weh enak aja congean Asal aja kalau ngomong Udah buru mana Ah elah Bentar-bentar lah Pet lagi di kolong ini Pet cari dulu deh bosnya ya Yaudah iya iya Ngeselin nih orang tua Yeh lu Kenapa? Bapak gua Pengen ngomong sama bos katanya Eh ada-ada aja Ada aja Gak tau Mau ngomong apaan? Mau titipin gua katanya Alah rungkat rungkat Dikira ini penitipan anak kali Tau Udah Siapa ini yang mau jadi bosnya? Sini-sini gua aja deh Jangan nak Suara lu kan sama kayak dia Lah iya Ntar puyeng ya dengernya Udah Sini gua aja Muka gua udah pantas kok jadi bos Nih ada kacamata aja di kepala Jangan Dia kan kenal sama lu Ini kan video call Sini-sini gua aja deh Ya halo pak Ya halo kok Ini engkau kan? Bukan pak Ini engkau Oh 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 Ini bosnya peot tapi kan? Ya 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 Saya bosnya peot pak Kenapa pak? Salam kenal pak bos Saya orang tuanya peot Ya 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 Anu pak bos Saya titip anak saya ya disana Tolong diperhatiin Kalau kerjanya gak bener Gak usah diomelin pak Kasian Ya kalau gak bener harus diomelin lah pak Jangan 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 Tambahin aja gajinya Ntar juga bener kerjanya Alah gitu ya konsepnya Iya lah pak bos Ya 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 Pak bos lagi panas dalam Apa emang begini cara ngomongnya? Oh saya emang begini pak Oh hehehe Iya ya ya dah Oh iya pak bos Disitu banyak mobil gak? Banyak lah pak Namanya juga bengkel mobil Hehehe Kalau bengkel sepeda ya banyak sepeda Iya juga sih Hehehe Anu pak Kalau ada mobil yang gak kepake Minta satu mah Buat si peot pulang ke kampung Lah Eh rungkat Shhh Eh Sorry Eh pak Mana ada mobil gak kepake disini? Lu kira kardus bekas Indomie? Hah? Ya kali aja gitu pak Ada mobil bekas yang gak kepake gitu satu Eh pak Ban bekasnya aja masih kepake Apalagi mobilnya? Yaudah kalau gak ada mah gak maksa Ya 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 Ada lagi yang mau diomongin pak? Eh Udah 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 kok Udah Yaudah kalau gitu saya lanjut ya Iya ya 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 Kasih hpnya ke si peot ya Loh gak bisa dong pak Ini kan hp saya Eh Bukannya itu hp si Robby ya Oh iya saya lupa Yaudah ya pak Eh Iya ya Gimana pak? Udah ngomongnya? Udah udah Pelit bos dulu ya Hus pak Gak usah ngomong gitu Gak enak kedengeran orangnya Abis gue minta mobil yang gak kepake Gak dikasih Ya kan itu mobil pak Bukan pancingan Eh Mahal ya Sialan si rungkat Warjain kita ini sih Gak apa-apa bi Kali-kali bahagiain temen Dengan cara sederhana kayak gini Ya tapi mintanya jangan yang aneh-aneh dot Nah itu masalahnya Sue kan Coba kalau gak ada kita Ya itulah fungsinya kita disini Terus gimana lu bi Sama orang tua lu Muka si peot Apa mau jujur aja kalau lu dipecat? Eh Kagak juga sih Pasti gue ngebohong juga Nah Makannya kan Ya bukan apa-apa Soalnya bapak gue punya jantung Ya gue juga punya jantung Ya enggak Takutnya kalau denger gue dipecat Bapak gue bisa jantungan nak Ya Iya-iya Ini aku mau berangkat nih Dari kosan Yaudah aku tunggu ya Iya-iya sayang Waduh Yaud Lu kenapa Yaud? Pak Yaud 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 Alah Yaud 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 Baju gua! Biji nakat malam ikhiri baju. Ya Allah, gimana ini? Mana anak satu-satunya? Aduh. Nah, nah, nah. Bentar istirahat dulu, Nah. Berat ini. Ya, 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 ya. Capek ya. Iya, berasa anjir. Berat juga nih anak badannya. Yot, yot. Alamak, mati kagak ini si peot, Mak. Jangan sampai, Dot. Lu sih, malah berhenti di sini. Udah tau pohon kelapa. Kan lu yang tadi bawa istirahat dulu. Terus gimana ini? Gimana apanya? Mau dikubur di mana nih orang? Jangan dulu. Eh, sembarangan lu. Orang masih hidup. Yaudah, ayo. Gotong lagi bawa ke kosan. Ya, ayo. Ya. Salah, Dot. Lah iya. Bi. Mana? Robi? Ya. Lu gila yang ngejar baju doang sampai jam segini. Sayang, nak. Itu baju buat kenang-kenangan selama gua kerja. Ya, nggak gitu juga, Bi. Terus mana bajunya? Nih, sisa segini. Ya. Eh, si peot mana? Nom, ada di dalem. Nom, ada di dalem. Lagi diurut. Tahan nggak? Aduh. Ya, pelan-pelan, Pak. Iya. Buset. Udah kayak kerupuk itu si peot. Renyah banget suaranya. Jadi pengen ikutan ya? Ikutan apa? Nginjek si peot. Aduh. Pelan-pelan, Atubah. Ini kan tulang, bukan kayu bakar. Eh, mau dibakar sekalian? Bukan gitu maksudnya. Pelan-pelan. Slow. Iya, iya. Tahan ya. Nggak sakit kok. Nggak sakit. Biji lu nggak sakit. Yaudah, tahan ya. Yaudah, masuk. Kasian si peot nggak ada yang ngetawain. Iya, bener. Ayo, ayo, ayo. Apa sih, yot? Rame amat. Tahu, lemah banget jadi cowok. Bangke. Sini lu gantian nih. Cobain sendiri. Gimana rasanya diurut sama Iron Man. Bro. Yeh, gua kan kagak kesel ya. Yaudah, nggak usah ngatain. Udah si yot berisik tau nggak lu. Malu sama tetangga dikira lahiran lu. Wak, 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 wak. Oh iya. Minta tolong pegangin dong. Ini saya mau urut bagian kaki nih. Oh, ayo, 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 Pak. Kalian pegangin kaki, tangan, sama perut ya. Iya, 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 Pak. Siap ya. Siap. Siap. Pelan ya, Pak. Pelan. Pelan aja. Iya, pelan, peot. Tahan ya. Tuh, dua, tiga. Nggak sakit, kan? Iya, nggak terlalu sakit. Nah, kan. Kalau kita hanya rileks, nggak bakal kerasa sakit. Iya, iya, Pak. Berapa, Pak, jadinya? Ah, berapa aja, Pak. Yang penting sama-sama ikhlas, iya nggak? Iya, bener. Tapi kita cuma ada 30 ribu, Pak. Gimana? Waduh, kalau segitu nggak ikhlas, ayah. Ya makannya berapa? 50 ribu aja, 50 ribu. Waduh, nggak ada, Pak. Kalau segitu, Pak. Adanya 30 ribu doang. Itu juga kita patungan bertiga, ceban-ceban. Si peot, Pak, kagak. Gue kehabisan duit, talangin dulu ya. Ntar kalau lu patah tulang, gantian deh gue yang patungan. Bener, lu ya? Iya, patahin aja dulu. Terus gimana, Pak? Jujur aja kita sama, Pak ini, emang adanya segini? Masa sih nggak boleh nawar? Aduh, ngurut aja sampai ditawar. Gimana beli sayuran lu, Pak. Tolongin, Pak. Wah, kita lagi kesusahan. Ya. Gimana ya? Kurang sebenernya. Tadi minyak gorengnya aja habis seliter buat diolesin ke badan dia. Abah ngurut apa goreng tempe sih sampai habis seliter. Belum nikah saya nih, kalau 30 ribu gimana? Elah. Yaudah gini aja deh. Gimana, gimana, gimana. Gimana kalau kurangnya kita impasin. Gimana, gimana maksudnya? Boleh. Boleh, boleh. Ya, gitu dong. Bentar, nak. Gimana maksudnya? Lemot lu, ah. Nah, kagak kepikiran gua. Tau gitu mah, nggak usah bayar pake duit, nak. Ya, mana mau sih, Abah. Ya, Bah, ya. Mau aja sih. Eh, buset. Dari tadi, kek. Terus ya, sampai pagi. Ya, nggak bisa. Abah bayar sama saya 100 ribu kalau mau sampai pagi. Hahaha, udah kayak sewa PS, Luna. Yaudah, saya pulang dulu ya. Oh, iya, 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 Bah. Iya, iya, Bah. Lunas ya, Bah. Iya, iya, Lunas. Oh, iya, jangan bosen-bosen ya, Bah. Pijet di sini. Iya, iya, siap. Pasti langganan kok. Hehehe, mudah-mudahan Abah tidurnya pules. Siap, siap. Yaudah, saya pamit dulu ya. Oh, oke, oke, Bah. Yo, makasih. Eh, sama-sama. Gimana sekolahnya? Ada peningkatan? Hehehe, ada dong. Aku kemarin peringkat satu dong di kelas. Eh, bukan. Kan, aku mah nggak nanya kamu. Aku nanya sekolahan kamu. Ada peningkatan nggak? Hmm, hehehe, eh, ada sih. Kemarin lagi dicet temboknya. Oh, hehehe, syukurlah kalau gitu. Kalau kamu gimana? Ada peningkatan? Enggak, aku makin bego. Wih, hehehe, kok marah? Kangen gua, nak. Sama, sayang. Aku juga. Hmm, lu sih ngapain kali kuliah jauh-jauh? Yeh, terus kuliah di mana? Di gardu. Hehehe, lu ya? Kapan pulang, nak? Ya ntar deh gua kabarin. Gua mau sekalian nganter si peyot ngambil HP. Kenapa emang HP si peyot? Ketinggalan di rumahnya. Orangnya sama di sini. Oh. Eh, gimana kuliah lu, nak? Alhamdulillah, lancar, lancar. Betah gua di sini. Pasti karena banyak cewe cantik, kan? Tuh, kan? Mulai, mulai. Kan aku udah pernah bilang, cuma kamu yang cantik di planet ini. Replah, itu kan waktu PDKT. Seandainya kulit gua bersisik juga, lu bakal bilang gua mulus. Gini nih kalau hubungan ga saling percaya. Bawaannya curiga mulu. Ya abis, lu genit orangnya. Pasti lu juga sering bawa-bawa cewe kan ke kosan. Tuh kan, tuh kan. Mana pernah gua berduaan sama cewek. No, gua berduaan sama si Dot doang. Ya itulah, lu berdua samanya. Ya, tanya aja sono sama orangnya kalau ga percaya. Hmm, kok, nak? Jelasin. Itu siapa kok, nak? Aduh, aduh, sakit, nak. Ya, 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 bercanda. Halo, halo, Bang. Halo, Bang Robby. Iya, iya, halo. Gimana? Pada sehat? Alhamdulillah. Sehat, Pak. Syukur kalau gitu. Bapak sehat. Bapak sehat kok. Ada tuh, lagi serius nonton Tina. Iya, iya, iya. Gimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah. Baik, baik. Enggak, kabar Bang Peot. Mati dia mah bentar lagi juga. Dih, kan jahat mulutnya kalau sama Kak Peot. Enggak kok, bercanda. Eh, kamu kabar lahirannya, Dinda? Lama banget. Ini diundur ya, Bang. Iya, Bang, diundur. Nunggu BPJS-nya jadi dulu. Bisa gitu ya? Tapi kayaknya tiga hari lagi juga aku lahiran deh, Bang. Ah, yang bener. Ntar EE lagi yang keluar. Enggak kok, ini beneran. Aku udah ngerasain bayinya mau keluar. Emang bayinya manggil-manggil di dalam, sambil dobrak gitu? Bang Robi? Penurunan, Bang. Ya, bagus lah. Jangan kelamaan, ntar kumisan lagi di dalam. Yaudah ya. Gitu aja ya. Abang mau istirahat? Oh, iya, 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 Bang. Iya, Bang. Yang rajin kerjanya ya, Bang. Ehm, iya, iya, iya. Iyalah harus rajin. Kalau nggak rajin, siapa yang mau bantu lulus bayaran sekolah? Ehm, yaudah ya. Hah, kacau ini sih. Gua harus buru-buru cari kerjaan baru sebelum mereka tahu kalau gua udah dipecat dari bengkel. Hah, mana cuma gua yang bisa diandelin. Toko bapak sepi begitu. Ah, wangi apa ini? Lot, Bi, bangun weh. Nggak kecium apa, ini wangi banget sih goreng. Eh, nggak rugi gua kedatangan tamu kayak si peot, Mak. Iya, iya. Orang-orang kalau dibangunin tidur pakai kaki, sedangkan kita dibangunin pakai aroma nasi goreng. Eh, beruntungnya jadi kita. Inilah alasan gua kenapa gua sayang sama Diana. Dia temen yang paling solidaritas dan paling baik diantara lu berdua. Ah, enak banget ini wangi nasi goreng tetangga. Parah sih, parah. Kurang ajar emang lu, Yot. Dih, apaan kali? Emang gua salah apaan? Lu tuh bikin perut baper. Baru juga mau beli kerupuk gua. Ya, pede banget lu sialan beli kerupuk. Eh, emang di belakang ada rumah ya, nak? Perasaan gua baru tahu. Ya sama gua juga. Lah, gua kira mah lu udah biasa sarapan asep. Tiap pagi, brengsek lu. Lu kira perut gua balon karbit. Hehehe. Udah, mandi yudot. Berangkat ngampus. Udah, sono lu dulu, gantian. Lu dulu apa gua dulu nih? Lu dulu, lu dulu. Gua mau cepet ini mandinya. Yaudah, yaudah. Berdua doang ini mandinya. Kagak nawarin kita. Ah, elah Yot. Mandi tuh haram hukumnya buat pengangguran kayak lu. Buset. Buruan, nak. Lama amat. Ah, elah. Gua bilang juga apa. Lu dulu tadi. Yaudah gece. Telat nentarnya. Ya sabar. Gua masuk aja deh, ya. Eh, mandi berdua gitu. Iya lah. Sama-sama cowok ini. Napsu lu sama gua. Ya, ya, ya. Kagak. Yaudah cepet-cepet ah. Iya. Baru tau gua punya lu bengkok. Yeeh. Ini bukan bengkok. Ini miring. Ya sama aja. Susah dipakenya. Kagak. Biasa aja. Ya nyangkal, nyangkal. Punya gua dong. Bagus. Lurus. Lurus juga kalo jarang dipake mah buat apa, nak? Jarang dipake. So tau lu. Gila ya. Bukannya mandi. Malah ributin gituan. Gak aneh, Yaud. Namanya juga orang-orang stres. Iyi bodo amat. Intinya sikat gigi gua lebih bagus daripada lu, bengkok. Haha. Tinggal beli lagi yang lurus. Susah amat. Eh, diem aja ya. Ngapain? Topi si kona gua bawa. Garing lu. Becanda lu. Tau. Ngupetin tuh celana. Bukan topi, On. Tau sendiri dia gak bisa lepas dari topinya. Tidur aja dipake. Hah. Dot, Dot. Gabut amat lu jadi orang. Hehehe. Biarin. Gantian. Dia juga suka ngumpetin ibu gua. Juh. Woi, Dot. Iseng lu ya. Balikin topi gua. Hahaha. Dot. Kagak lucu ya. Sini topi gua. Ambil sendiri lah. Gua mau pake baju. Luh. Ah. Lu botak, nak. Eh, eh, eh. Ya lu liatnya gimana? Juh, kenapa On? Perasaan waktu di kampung kagak botak dah. No, Sidot no bajingan. Naruh obat nyamuk di deket bantal gua. Abis rambut gua menyala. Yeeee, hehehe. Masih mending ada rambut lu yang kebakar. Kalo kagak, kosan kita kebakaran. Ya iya, gue yang lu korbanin Terus bakal tumbuh lagi kagak lu? Ya tumbuh lah, makanya tiap hari gue siramin Parah sih lu, pantes gak mau lepas dari topi Yaudah, kita ngampus dulu ya Iya iya Kalau mau sarapan masak mie aja ya Itu ada di lemari gue satu, barengan aja satu berdua Iya iya nak Gak apa-apa nih, gue masak mienya Gak apa-apa, kita mau sarapan di kampus kok Yaudah yaudah Udah ya Goodbye semuanya Enak banget ya Yod jadi mereka berdua Udah kuliah, gak mikirin yang di rumah Gak pusing mikirin kerjaan Yaudah gitu aja, main-main doang Iya bi, namanya juga nasib bi Udah ada jalannya masing-masing Lu gak pegel Yod hidup kayak gini terus Ya dibilang pegel mah pegel bi Tapi mau komplain sama siapa Iya sih Gue udah terlalu biasa bi, hidup susah Gue dari kecil udah bersahabat dengan kesulitan Ya tetep lah, lu harus ubah Yod Gak bisa lu terbuai sama zona nyaman lu Ya iya, gue tau Ya gue juga kan lagi bersahabat Hah, enak ya nak Jadi si Robi sama si peot Iya, kagak pusing mikirin pelajaran Gak kayak kita Belum skripsi Belum presentasi Belum muter duit ya nak Buat pekel di kosan Iya Mau nyari kerjaan kemana nih Yod kita Gak mungkin dong kita numpang mulu di kosan anak-anak Hah, iya bi Ayo deh, kita ngelamar berdua yuk Ya tapi kan kudu pake ongkos Yod Mana gue mau pulang kampung dulu Ngapain? Si Dinda tiga hari lagi lahiran katanya Udah pada tau belum itu keluarga lu Lu dipecat Belum justru Bingung gue juga Pasti nyangkanya gue bawa duit banyak nih Hah, sama Bapak gue apa lagi? Nanyain mu lu kapan gajian? Mana gue mau balik juga ngambil HP Hah, balik pake apa lu? Sama aja kudu pake ongkos balik juga Yod Minjem aja yuk sama anak-anak Aduh, jangan-jangan deh, jangan Tanggal tua ini Dia juga sama lagi kritis Dia kan di jatah sama orang tuanya buat sebulan di kosan Hah, iya-iya Tapi gimana ini? Gue gak megang duit sama sekali sekarang Ya sama Makasih mu Iya, sama-sama Mab deh, mab deh Mab ya Wah, gede amat pak Makasih ya pak Makasih ya pak Iya, iya, iya Gede banget bi Lumayan Yod, dapet banyak juga ini Iya, mungkin orang-orang suka yang sama suara gua Bukan suka Yod, itu kasihan liat muka lu Yee, emang kenapa muka gua? Ya muka lu melas kayak bapak lu Eh, tapi kok gak ada yang piralin kita ya? Kayak di tiktok-tiktok gitu Ya, oon Mau piralin apanya oon? Kayak bagus aja suara lu Ya, emang gak bagus suara gua ya bi Ya, mungkin menurut sebagian orang bagus sih Ada yang suka sama suara lu Tapi kalau di kuping gua ya Suara lu kayak kuntilanak Bahan ya lu Segini merdunya suara gua Serak-serak berserakan Ya, ya kan setiap orang punya selera masing-masing Yod Ah, selera lu rendah kali Waduh, cuma 350 Yod Bersyukur lah Siapa yang mau ngasih duit segitu Kalau cuma diem di kosan? Ya iya Tapi perasaan gua tadi banyak dah dapetnya Gua kira 400 atau 500 ribuan gitu Ya, namanya juga duit receh nih Keliatannya doang banyak Hmm, tadi yang ngasih 50 ribu Berapa orang Yod? Ingat gak lu? Waduh, lupa Perasaan gua tadi Yang ngasih 100 ribu kan satu orang Yang ngasih 50 ribu empat orang Itu aja udah 300 Belum recehnya banyak banget Yod Kalau ditotalin bisa sampai 450-an Yod Salah hitung kali lu Itu 50 ribunya ada berapa? Dua doang Ini lu liat Harusnya? Ya, empat sih seinget gua mah Lah, ngapa On? Ini ada di gua nih Yah, kan? Gini nih Mau main belakang lu sama gua? Kagak, kagak Nyangkut kayaknya ini mah Orang udah gua keluarin semua tadi Yaudah sini-sini Nih Hah, lu Yod Masih aja lu sama temen juga Nyangkut B, sumpah Kagak ngikut pas ditarik Emang lu ngantongin kail di dalem, ha? Ya sorry, hilang Hah, lu Yaudah yuk, cabut lah Capek gua Bagi dua dulu itu duitnya Ya, ntar di kosan, buset dah Oke, oke Nih, lu 200 Gua 200 ya Sisanya 50 ribu Buat kita makan bareng-bareng sama anak-anak Oke, siap Alhamdulillah ada ongkos buat pulang? Ya Gimana-gimana pertamanya? Ya kan ada nenek-nenek nih Bawa kerupuk Banyak banget tuh di plastik Iya, terus-terus Yaudah, gua kan sama si Robi liatnya Kasian ya Jualannya nggak laku Ya gua samperin berdua Gua tawarlah Niatnya mau kita borong ya biya Iya Maksud gua biar dagangannya laris gitu Nah, abis itu gua tanya Berapa nih kerupuknya? Mau saya borong? Eh, kita malah diomelin Kok bisa? Ya dia bilang Enak aja lu Gua ajang ngantri belinya Sono beli sendiri Gitu Iya Bodoh, bodoh Lu nggak bisa bedain apa orang jualan sama orang beli Kagak nak Emang kayak orang jualan nak Makanya kita beli Parah Bentar, bentar Halo Lisa, kenapa? Bang, si Dinda mau lahiran bang Yang bener Terus dibawa kemana sekarang? Ke puskesmas lah bang Masa ke komedi puter Ih, yaudah, yaudah Kamu sama siapa aja di sono? Ini aku cuma sama bapak Terus sama Aldo Iya, yaudah, yaudah Abang ke sono sekarang ya Tapi kalau abang lagi kerja Nggak usah bang Minta doanya aja Ih, enggak kok Abang udah nggak kerja Huh, apa? Abang udah nggak kerja? Eh, enggak, enggak Bukan itu, bukan Maksudnya gimana bang? Eh, maksudnya Abang udah pulang gitu kerjanya Oh, kirain aku Bang Robi Udah nggak kerja lagi Yaudah, yaudah Abang pulang sekarang ya Iya, iya bang Si Dinda lahir lagi Gue udah terlanjur ngebohong sama dia Eh, kira-kira kalau lu jujur Dia bakal sedih nggak? Pasti, Bi Justru dia lagi ngarep-ngarep gua pulang Pengen dengerin cerita hebat dari anaknya Eh, sama, Yaud Tapi kalau gua kayaknya nggak bilang deh Gua takut bapak gua jantungan Sumpah deh Nih ya, lu bayangin Si Lisa sekolah gua yang biayain Belum listrik Belum bayar ini-bayar itu Kalau si Dinda masih mending ada suaminya Tuh kan? Pusing kan ya? Iya Hah, yaudah lah Siapa tau pas balik lagi ke Jakarta Kita dapet kerjaan ya Gua nggak mau ngamen-ngamen kayak gitu lagi, Di Lah, kenapa? Lumayan ya, Geng, ngamen juga Ah, nggak ah Masa kita jauh-jauh ke Jakarta cuma ngamen, Di Nggak, nggak Gua pengen sukses kayak orang-orang Ya, siap Gua temenin lu sampai sukses, Yaud Wah, itu mah diblokir, Ko Wah, diblokir, ya? Iya, Ko, itu Profilnya juga udah nggak ada di fotonya Wah, sayang banget, ya Padahal saya pengen dia balik lagi ke sini Kerjanya bagus soalnya Hihi, Engkau sih main pecat-pecat aja Abis, saya emosi waktu itu Kecewa, saya Ya, si Engkau namanya juga salah paham, Ko Yaudah lah ya Emang bukan rezekinya kali ya Hihi, iya, Ko Kamu tau dia pergi kemana? Waduh, nggak tau saya, Ko Yaudah, yaudah Ayo, ayo Terus, Bu Terus, terus Dikit lagi, ayo Terus, terus Ayo, udah nongol Ayo, enggak Kamu pasti bisa, enggak Masa gitu doang nggak bisa sih Emang lu kira gampang, Do Hehehe Us, nggak usah marah-marah Ntar anaknya nangis pas keluar Tuh kan, apa kata aku juga Udah diem, ah Keliatannya gampang, Konda Bikinnya yang gampang, Do Udah, udah, eh Ayo lanjutin Terus, terus Dikit lagi, Bu Jangan nanggung-nanggung Didorong, Bu Didorong, ya Apanya yang didorong, Do Bayinya, Bu Masa mobil mogok Iya, iya Napasnya buang Napasnya buang Bukan, bukan Itu nada daring saya Ayo, ayo, ayo Dikit lagi itu, itu dikit lagi Udah nongol Amin Selamat ya, Do Selamat ya, Do Iya, iya, Bang Makasih ya, Bang Pas banget ya, Do Lu pengennya punya anak cowok Eh, keluar cowok juga Iya, Bang Duh, lucunya Ganteng kayak kepeot Enak aja, Lu Mau lu kasih nama siapa, anak Lu? Tau, si Aldo sih udah bikin Mau lu kasih nama siapa, anak Lu? Bisma Aldindo Keren, keren, keren Tau, si Aldo sih udah bikin